Yeay, semua viewers, selamat datang di MOVE FRIED! Bareng gue, Adam. Sekarang sama... Nathan! Udah 30 tahun gue gak kesini nih. Sudah 30 tahun ya. Udah suindu, iya sih. Lagunya ini aja tulus. Lu bukannya suindu gak dapet pacar? Gak dimana-mana. Bukannya gak ke muvrik. Dimensinya pacar lagi ya Allah. Pokoknya setiap ada Nathan tuh pasti gak bakal jauh-jauh. Kenapa setiap partner gue di setiap program tuh bahasnya pacar? Yang di program sebelah juga ya? Iya, semuanya. Kasian amat sih ganteng. Aduh! Ya, ini amanatan. Sekarang bakal nemenin lu smart viewers ngomongin apa ya? Film-film, Dan? Film! Betul. Walaupun 30 tahun gak kesini masih hafal ya. Ini kita bakal ngebahas film. Dua-duanya sih sebenernya film horror ya bisa dibilang ya. Film horror. Ada sentuhan horrornya. Nah kalau yang ini, yang pertama. Itu. Ribut. Apa ribut? Ribut. Oh ribut. Maksudnya. Oh bukan ribut. Ganteng ini. Ribut temennya remake. Iya temennya remake. Dari film berjudul sama. Ya itu adalah? Ratu ilmu hit. Doktor strange dong bapak. Kan sihir juga maksudnya. Gitu kayaknya. Ya lu. Badukun kan gitu. Keluar ya. Paku gitu kan misalnya. Langsung pasien disembur. Buah. Gitu lah. Gitu. Gitu. Ini adalah film karya Kimo Stambul yang terkenal dari Killers dan juga Rumah Darah. Betul. Terus pemain-pemainnya ini rame ya. Ini aktor-aktor kelas atas semua nih Boy. Ensemble. Ada Aryo Bayu. Ada Hanal Rasid. Zara JKT 48. Ari Hirham. Muzaki Ramdan. Tanta Ginting. Miller Khan. Salvita Dekorte. Dan teman-teman yang lain. Rame. Rame tuh. Ternyata. Itu bikin. Mereka nggak tahu kalau ternyata ada teror yang akan menghantui mereka di sana lah. Di rumah tersebut ya. Iya. Tapi sebentar. Sebelum kita mau bahas review-reviewnya. Ini pengen gue sebelum filmnya keluar. Gue udah dari awal gue tertarik tuh dari posternya Boy. Waduh. Posternya. Poster yang tadi ada di layar. Yang tadi. Teman-teman yang kata kayak gini terus keluar semua. Kelabang-kelabang gitu. Kelabang-kelabang. Itu dari situ udah membuat gue sedikit kesentil buat lihat. Nah itu dia. Iya. Dan kebetulan gue dapet premiernya nih waktu itu. Makanya nih ada ini nih. Asik. Woi. Woi sih gila. Dapet dong dari premiernya. Ratu ilmu hitam. Untung nggak dapet. Ilmu hitamnya. Untung juga nggak kena. Jangan dong Bapak. Amit amit. Amit amit. Ya kan kayak gimana keseruannya waktu itu. Sok atuh lihat di trailer berikut ini. Yuk mari. Oke smart viewers. Sekarang gue udah ada di XX1 Epicentrum. Ini gue baru selesai kerja ya kan. Sekarang langsung ke Epicentrum buat nonton ini nih. Ratu ilmu hitam oh kan. Kelabang-kelabang. Tengkorak-tengkorak. Ini pasti bakal serem dan menurut gue ya. Predisi gue ini bakal gore juga filmnya. Karena disutradari oleh Kimo Stambul. Nah untuk penulisan ceritanya gue mengharapkan sesuatu yang oke juga. Karena film ini merupakan ribut dari film berjudul Sama tahun 1981. Sekarang penulisan ceritanya digarap oleh Bang Joko Anwar. Yang kemarin baru aja sukses dengan Perumkuan Tanah Jahanam. Nah ini jadi kombinasi ini bikin gue optimis sama filmnya. Apalagi ada banyak aktor dan aktris kece yang bermain di film ini. Salah satunya adalah Zara JKT48. Udah pada mupeng kan lo. Kayak gimana serunya ini balik ini. Lagi pada ini foto-foto. Ada artisnya ada fansnya banyak. Pokoknya ikutin aja keseruan gue hari ini. Di press conference dan juga gala premiere Ratu Ilmu Hitam. Cikgu banget buat semua yang sudah datang. Dan sudah nonton perumuran film hitam. Semoga terhibur ya. Terhibur kan filmnya 4 kan. 2 kan. Gue pikir awalnya ini audisinya mungkin harus makan yang labah. Filmnya enggak. Filmnya Masri itu udah ada di suatu tempat yang seharusnya kita ganggu bugat. Jadi kita mau buat sesuatu yang baru. Tapi memang kita ambil esensinya. Beberapa karakter yang kita ambil kita masukkan ke skenario yang baru ini. Adalah sebagai pengamatan untuk filmnya. Ya satu langkah buat film ini sangat gokil banget. Gokil banget. Kurang enak apa coba. Lo habis kerja. Iya kan. Langsung ke premiere. Langsung ke premiere. Dengar-engar pas lagi nonton premiere. Senaiknya ke labang. Aduh bukan dong Bapak. Ulet bulu. Ulet bulu. Sama dong. Sekarang biar dikasih ini kan. Kelabang goreng gitu dong. Mantap. Mantap. Bernutrisi. Bernutrisi bener banget loh. Siapa tau ya kayak fear factor ya. Iya. Bener-bener. Dapet hadiah. Dapet hadiah. Udah lah udah cukup bercanda mulu. Ya kalo kita bercanda mulu gak nge-review kita. Iya bener. Tadi udah diliat. Fitinya. Liputan dari Ratu Ilmu Hitam. Sekarang kita mau nge-review nih. Kira-kira. Ini kan ribut ya. Ribut. Nah. Masalah ribut pasti ada perubahan. Apa itu yang dirubah Bapak? Ada sih yang dirubah. Menurut gue ya ada satu karakter yang istilah kata di film ini gak terlalu signifikan perannya kalo dibandingin sama film yang versi 1981. Jadi ini istilahnya bisa bikin filmnya tuh memiliki kekurangan. Oh gitu. Menurut lu malah gitu ya. Justru kasih nilai minus ke dalam filmnya karena karakter tersebut istilahnya jadinya kentang. Kentang baru dimunculinya di tahap resolusi atau third act. Gitu. Oh gue nangkep maksud lu siapa. Lu kan udah nonton nih. Iya kan. Smurfers kan udah nonton nih. Iya 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 iya. Kita kan gak mau kayak media sebelah yang bilang eh ini menjadi ini. Enggak kan. Oh gue nangkep maksud lu siapa. Itu menurut gue salah satu yang kurang. Tapi yang namanya ribut ya plus minus sih menurut gue. Iya mungkin kalo misalnya memang gue kan untuk Ratu Ilmu Hitam sendiri yang. Lalu gue belum nonton. Lalu. Nah jadi. Memang pas lagi nonton film ini gue gak ada ekspektasi untuk menyandingkan film ini dengan. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Jadi waktu. Untuk kekecewaan tersebut. Gue gak merasakan sih. Gak terlalu merasakan. Tapi memang. Setelah udah sampe abis. Memang. Bisa dibilang kentang memang. Kok tau-tau ada nih orang. Iya gitu. Tapi. Kalo gue udah liat sendiri memang dari yang film yang lalunya kan abis itu kan gue cek-cek dikit kan. Memang. Lebih banyak pasti porsinya yang. Yang itu. Di film sebelumnya ya. Gitu. Jadi memang berasa cukup kentang. Cuman sih ini. Apa. Istilahnya kalo film horor disini tuh banyak yang soal pembunuhan. Perkosaan. Hamil di luar nikah. Pokoknya hal-hal seperti itu. Nah di film Ratu Ilmu Hitam dia ternyata gak menggunakan tema tersebut. Itu sih yang menurut gue plus dari film ini. Dan hal itu nanti diungkapkan di menjelang tahap resolusinya. Menjelang third actnya kita baru. Oh dia tuh begini temanya yang mau diangkat. Nah itu nanti bakal. Apa. Conjunctionnya ke perbandingan antara penulisan Joko Anwar terhadap Ratu Ilmu Hitam. Dan penulisan Joko Anwar terhadap perempuan Tanah Jahanam. Karena ini kan sama-sama ditulis sama dia. Digodoknya sama dia. Dan rilisnya kan berdekatan. Dan ini menurut gue formulanya gak sama. Nah ini pasti bakal menimbulkan pro kontra. Karena kan lu waktu kemarin bilangnya sama gue. Lebih suka yang PTJ punya kan. Cara penulisannya gitu kan. Kalau dari segi penyampaiannya ya. Penyampaiannya itu lebih enak PTJ. Nah kalau gue lebih suka yang ini. Ratu Ilmu Hitam. Dari segi? Dari segi penyampaian layer-layer misterinya gitu. Oke. Ada perbedaan kok bisa terlihat jelas banget. Oh gue ada satu tips lagi Dan. Boleh tips udah kayak hot ini. Tips dulu nih. Ini gue mau kasih tau tips dulu ya guys. Kalian kalau misalnya mau nonton film ini. Bagi yang belum nonton. Disarankan. Disarankan. Kalau dari sisi gue jangan nonton trailernya. Iya, iya, iya. Itu dari gue. Tapi percaya. Percaya aja. Lu harus nonton film ini di bioskop gitu. Iya. Jangan nonton trailer. Gak usah nonton trailernya. Kalau misalnya pengen lebih. Dapet sensasinya lebih. Dapet sensasinya. Kagetnya lebih. Tapi percaya aja. Tanpa harus lu nonton trailernya baru tertarik. Percaya aja sama kita. Lu nonton dulu deh di bioskop gitu. Benar. Karena gini. Ini mungkin udah masuk ke sinematik ya. Jadi hal yang mau ditonjolkan sama film semacam Ratu Ilmu Hitam. Dalam spektakel yang besar ya. Itu adalah gorenya pak. Betul. Iya kan. Jadi kalau misalkan hal tersebut udah lu temukan di trailer. Takutnya. Sensasi yang lu dapet ketika di bioskop. Udah gak terlalu surprise lagi. Begitu benar. Ya maksudnya ini. Tapi tetep. Tapi tetep kayak yang lu bilang Tan. Apa? Percaya aja. Ini memang disajikan untuk bioskop. Karena gorenya yang gue liat sih memang. Lebih berasa lah. Lebih berasa kalau lu buat di bioskop gitu. Maksudnya kalau mau jor-joran aja. Maksudnya kayak. Kalian kalau udah nonton trailernya. Pasti ada tau nih. Nextnya kayak. Mau gimana. Aranya nih kemana. Pas nonton pasti lu tau. Oh ini bentar lagi begini nih. Cukup jor-joran ya trailernya. Kalau menurut gue. Tapi gini. Kalau ini kan. Kita liat sutradaranya Kimo Stambul ya. Iya. Dia memang kembali ke ranahnya dia banget. Karena di Dread Out gue ngeliat dia setengah-setengah. Setuju. Setuju. Jadi disini dia lebih. Ah gue bisa lebih lepas lagi nih. Benar. Ngebikin sesuatu yang sadis gitu. Dan itu terlihat. Dan ada beberapa hal. Yang bikin apa ya. Bikin. Aduh geli gitu. Ngeliatnya. Gue lebih banyak ngarahnya kalau untuk film ini. Lebih ke geli dibanding jumpscare. Iya iya. Lebih ke kayak. Brrrr. Gitu kan daripada. Merinding. Apalagi kalau gue pribadi. Takut banget sampai namanya pisau. Waduh. Pisau gunting itu gue takut banget. Dan ada sekuens dimana mereka bermain dengan itu. Bener-bener. Secara ekstensif maksudnya. Bener-bener ditunjukin kayak close up gitu gak sih. Gue. Itu buat entertainment. Aduh. Reminiscence kembali itu gue merasa kayak. Oh my God. Cuman sayangnya. Kenapa? CG nya. CG nya disini. Aduh. Kurang sih menurut gue. Banyak yang jadi drop shy sih. Gara-gara CG yang ada di film ini. Justru ketika ada practical yang masuk itu. Mantep. Menurut gue lebih mantep. Bener. Bener-bener. Karena kalau misalnya untuk ngomongin lagi CG juga. Untuk ini kan dia ada tahap resolusinya juga. Memang. Waduh. Jadi nginget-inget kembali ya. CG yang ada di tahap resolusi film ini. Oh my God. That's not good. Ini kan resolusi ya. Ini tuh mustinya yang jadi bahan nampo lu gitu loh. Ini malah yang bikin mungkin beberapa penonton yang jadi. Gua sih drop. Lumayan drop ya. Gua sih drop ngeliatnya kayak. Aduh. Serius lu. Gitu kan. Begini istilahnya kayak. Makmum. Akhirnya makmum. Tapi upgrade dikit. Iya. Itu sih. Tapi selain itu yang kayak makeup untuk mayatnya. Betul. Kalau misalnya untuk. Ya dari. Luka-luka. Luka-lukanya itu cukup membuat. Terlihat ini ya. Jadi gue memang lebih nampo waktu pas practical effect sih memang. Iya. Ketika ada binatang-binatang muncul justru. Wah. Ya agak sedikit jatuh lagi. Apa. Antusiasmenya. Cuman. Apa ya. Untuk ngomongin soal film ini. Pastinya gak terlepas dari acting juga kan. Betul. Karena ini yang ensemble cast. Betul. Kalau ensemble cast berarti. Sisi positifnya adalah. Makin banyak yang disiksa. Makin banyak yang disiksa. Makin banyak yang disiksa. Tapi kalau misalnya. Kalau untuk sisi downside-nya ya. Yep. Kalau dari gue. Malah jadi beberapa karakter ini. Nah. Cukup kurang. Di perdalam. Kurang greget. Kurang greget. Karena. Ya. Banyak banget karakternya. Malah menurut gue. Bahkan yang gue kira akan. Banyak scene-nya. Itu gak ada. Ya. Ya. Contohnya itu bro. Siap-siap. Agak kecewa ya kalian. Maksudnya. Ya. Untuk. Ada beberapa orang yang kalian kira. Gak akan banyak scene-nya. Ya mungkin bisa. Malah kebalik gitu ya. Malah yang gue gak kira. Eh banyak malah scene-nya. Gitu. Itu ya. Jadi memang ada plus-nya. Ada minus-nya. Baik dari segi naratif. Maupun dari segi cinematic. Ingat. Gak usah nonton trailernya. Tapi percaya. Nonton di bioskop. Kalau dari lu berapa ratingnya? Kalau dari gue. Cukup di 72. 72 dari 10. 72 dari 100. Kalau dari gue. Gue 75 deh. 75. 75 dari 100. Itu. Kalau lu berapa smart viewers. Buat yang udah nonton. Nah langsung aja. Comment di bawah. Komen di bawah. Atau bisa di IG kita. Ya. Ya. TV. Atau bisa di bawah. BTV.